Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP mulai diperlakukan. Hal ini sesuai arahan dari Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai wajib pajak masyarakat secara pribadi. Pemberlakuan ini akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan. Pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR pada sidang paripurna pada Kamis 7 Oktober. Pemberlakuan ini tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak bagi pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dan objektif yakni mendapatkan penghasilan setahun di atas batas penghasilan tidak kena pajak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sivil Tarakan, Hamzah sangat mendukung wacana ini. Menurutnya hal ini merupakan suatu transformasi digital yang baik dengan sistem satu NIK dapat dipakai untuk layanan apapun. Hamzah mengatakan bahwa untuk kerealisasi nantinya akan bersamaan dengan e-KTP yang mana semua data akan menjadi satu dalam satu aplikasi. Tentunya ini menjadi kemudahan tersendiri untuk suatu daerah terutama tarakan yang memiliki jumlah penduduk sekitar 240 ribu jiwa. Aplikasi ini nantinya tak hanya memuat KTP saja juga akan berbasis data tentang kartu keluarga. Yadidah Pak Kondo melaporkan